Pemerintah Kabupaten Pinrang, menggelar upacara peringatan hari ulang tahun, Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-77, selasa tanggal 29 November tahun 2022, di halaman kantor Bupati Pinrang. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia selaku Pembina Nasional Korpri, Joko Widodo, yang dibacakan oleh Bupati Irwan mengungkapkan bahwa, di usianya yang mencapai setengah abad lebih, Korpri diharapkan terus menjadi bagian dari birokrasi yang baik, dan melayani dengan sepenuh hati. Olehnya itu lanjutnya, Korpri diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan, terutama dalam melayani masyarakat dan membantu tiap proses pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam sambutannya yang juga dibacakan oleh pembina upacara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa, guru saat ini diharapkan terus meningkatkan kualitas sebagai tenaga pengajar. Nadiem pun mengajak kepada para guru di seluruh pelosok negeri, untuk ikut bersama pemerintah untuk mensukseskan program Merdeka Belajar, yang dianggap sebagai salah satu cara agar kualitas pendidikan jauh lebih baik dan memudahkan para tenaga guru. Bupati Irwan menambahkan bahwa, pada tahun 2022, kurang lebih 600 tenaga guru diangkat sebagai tenaga P3K dan disebar ke 12 kecamatan, dan tahun depan, 300 orang akan diangkat kembali untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar khususnya di daerah terpencil. Pada kegiatan ini, turut diserahkan berbagai penghargaan dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, kepada para guru dan peserta didik asal kabupaten PINRANG. Kegiatan ini, turut dihadiri Wakil Bupati PINRANG, Dr. Andes Haji Alimin MSI, Unsur Forkopimda, Sekda PINRANG, Insinyur Budaya, dan Undangan lainnya. Terima kasih telah menonton!